Guys, guys, hari ini gue mau makan manado Terus gue ketemu siapa? Ketemu bos gue! Hai! Nari! Saya mau makan! Bapak mau makan apa nih? Bapak favorit Bapak? Bicara dulu Bicara dulu, aku sabar lagi Bapak Aku beruntung banget nih ketemu bos Garga Indonesia Bapak isinya sama-sama? Tau sih Sisi bapak isinya Tau banget Gue tau dong dia buat makan di restoran Nado Soalnya kita udah berapa... Berapa abad sih kita gak ketemu ya dari? Ya pokoknya dari kita jaman masih muda lah ya Sampai sekarang favorit Di sini ada Subranda Bon Gak tau gak Subranda Bon? Gak tau apa ya? Terus sayur bunga papaya Komodo Daging komodo Apaan sih jijik garing lu? Kalo ini dong account Kok promote sih aneh banget Sempatan Lo kan kola orang banyak banget Gak lah Gak lah, bikin toang Nah gue sama Yerdan mau makan Dan bikin kalian healer Dengan menu Manado yang halal Dan enak Cerit terus ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang kita mau pesen nih Menunya banyak banget kan Ada cakalang Ada woku Ada penduduk jagung Lo lihat gak sih muka gue Keresang gak sih bener? Awas kalau misalnya Terima kasih Pani ikut Pani ikut Pani ikut Pani ikut Pani ikut Pani ikut adalah Daging yang lagi panik Potong Pani ikut Kalo awar cuy Kalo awar 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 Ini kartu favorit gue nih Lapa Nek Lopang hidupnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Nah ini penampakan setelah digerus nih, tuh kacangnya udah pada pecah, kuahnya juga lagi kental, tinggal disebut! Enak banget! Enak banget! Ini adalah bagian yang item-item di ikan, biasanya ini bagian tengah, dan ini adalah favoritnya Sisi. Kenapa? Ada sebagian orang bilang ini bagian amis dari ikannya. Ada yang orang bilang ini adalah rasa dari ikannya. Sisi ini adalah rasa yang paling enak di bagian ikan. Ini memang sedikit hamis, tapi apa ya? Kita bisa ngerasain rasa segerikan ke di sini. Dan ini adalah rasa yang paling enak di bagian ikan. Dan ini adalah rasa yang paling enak di bagian ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ketemu jadi ngobrolnya banyak banget nah sekarang kita bisa makan banyak disuruh jogi biar turun nasinya nyebang cuy kita gimana makanan kelelawar lu tadi cuy ih lu tinggi banget sih jadi lu harus belakang dingin katanya dagingnya warna merah jadi daging-daging gua sengaja dekepanan dingin biar lu keliatan palanya kedengeran lu jangan cepet-cepet gua tuh agama biar lu keliatan biar lu dapet jodoh nah gimana cerita udah pernah gua coba coba ay nah daging apanya aneh yang udah pernah gua coba mengenai sondis dala jengking terus ulet pohon terus iya yang hijau tau tuh waktu dibanggong lah terus belalang iya belalang kan dalam perutnya ulet tau terus dia keping keping uang yang gede itu di banggong semua lo makan iya terus ini kelawar kelawar makro gak sih iri nah kelawar masanya gua berani makan karena kelawar makannya buah yang gua tau kecuali dia makan dagingnya mungkin gua agak mikir terus lu jangan jalan cepet-cepet kenapa sih iya udah situ yang kepingin banget gua coba tapi belum berani sampe sekarang karena gak boleh juga sih gua malah udah pernah uler keren gak? ya itu malah lu gak boleh kameranya muter jadi gua di jebak nih oh kodok pernah kodok kodok gitu gak boleh karena dia hidup di dua alam kodok jadi gua untuk kecil bokap gua kan tugas di perbatasan Kalimantan, Malaysia nah jadi banyak orang daerah sana yang ngasih binatong bintang aneh gua tuh untuk kecil pernah miara macan terus pernah miara apa sih kalau monyet yang tangannya panjang tuh emang simpanse bulunya warna orange lucu banget terus ingkong terus abis itu gua makan lah ada daging kuala putih digoreng enak banget enak banget terus lu dengerin gua gak sih keren gua gak maju dikit lu jangan kencengnya biar lu keliatan kepala nya nah segini nah udah gitu gua makan aku gua tanya sama nyokap gua bu ini dagingnya apa terus nyokap gua baru ngeliatin ternyata tulangnya begini cuy yaudah gua tapi ternyata dagingnya enak banget lebih enak dari ayam nah itu makanan paling ekstrim yang pernah gua rasain terima kasih terima kasih nah tadi itu aku makan sup brennabon tapi dagingnya udah abis soalnya aku makan eh apa karena aku kesorean sup brennabon kan menadu gitu cuy iya tau iya tau brennabon kayak andre and the back bone nah aku makan sup brennabon terus makan cakalang rabe sama daun daun apa tadi daun bunga papaya dengan cakalang kalo Yerden makannya apa ya kelelawar kelelawar sama ayam apa kelelawar sama ayam apa ayam rica sereh gitu enak gak sama apa satu lagi lu makan udah ada satu lagi cuy iya oh satunya gak habis ya oh iya iya satunya habis bebek iya habis sama es itu dong kacang merah kacang merah wah keliatan sih yang nah tadi juga videonya agak kurang sukses menurut aku ya soalnya udah gelap udah mulai sendung di Jakarta jadi kurang apa ya kurang menggiurkan next nanti aku bikinin video lagi yang bikin kalian ngiler eh mention channel gue dong apa apa sih ini mau promote katanya oh iya apa channel lo eh follow instagram gue ya aduh gue keteran anjir apa tuh punya s2 underscore supra studio lu yang megang anjir kan nah itu kita bikin video-video apa yuk mukanya s2 kita bikin video buat di Gito juga yang seru itu tonton yang yang Himalaya tonton ada di Youtube tapi linknya ada di ini ah gak cocok lu promotin sih ibu promotin itu ada 2 anjir oh ad nya ya wah lu harus harus dapet komisi nih gue siap oke jangan lupanya follow PH nya irdan yang ada disini itu nanti nanti tonton kita terakhir bikin journey pendakian ke gunung Himalaya oh itu seru banget itu seru banget udah itu doang yang seru yang lainnya seru nanti ada channelnya disitu follow aja nonton di Youtube ya follow ya wow oke temen temen sekian vlog hari ini jangan lupa like, subscribe, and comment next semoga aku bisa bikin video yang lebih keren yang lebih menggiurkan yang lebih bikin kalian pengen makan ya sampai ketemu di video makan selanjutnya muah dadah